selamat datang dan berjumpa lagi dan lagi dengan channel ini salam silaturahmi salam satu hobi oke kali ini kita mau racik lagi umpan yang anti boncos anti gagal ya nah biar umpan ini kesaktiannya tetap terjaga nah maka dari itu teman-teman jangan tonton videonya di skip skip ya tonton videonya sampai habis sampai full biar tidak ada cara dan bahan yang terlewatkan nah untuk bahan pertama ini kita menggunakan amisan sambel ketengan ya atau deho ketengan nah kalau disini 4000 ya jika takaran sendok 2 sendok makan standar saja jangan terlalu penuh nah untuk bahan selanjutnya kita masukkan satu butir telur nah untuk telurnya itu bebas ya jadi ini teman-teman enggak usah bertanya lagi ya pakai telur bagak bisa nggak bisa nah kalau ada pakai telur entok ya teman-teman ya kalau ada pakai telur entok itu lebih mantap lebih amis ya untuk keamisannya nah kemudian kita aduk-aduk saja sampai benar-benar tercampur merata atau telurnya itu tercampur atau terkocok merata ya antara kuning dan putihnya karena saya menggunakan semuanya kuning dan putihnya nah untuk bahan selanjutnya kita masukkan pak ikin kecil aroma wangi nah jadi untuk takaran pak ikinnya ini cukup menggunakan setengah saja ya karena wanginya sudah mantul mantap betul nah terus kita kita tambahkan lagi ya ini keju bekas kemarin kemarin ya keju balokan ini murah harganya ya disini cuma 10.000 kalau tidak ada keju balokan bisa pakai apa sajalah yang beraroma keju ya kalau ada kue rici rici roll itu lebih berasa ya aroma kejunya ya kalau benar-benar arzen darurat ya ya cukup menggunakan nabati saja itu sudah bagus ya nabati untuk takaran nabati itu sekitar 4 potong saja udah cukup lah buat aroma keju ya tapi kalau misalkan ada keju asli mending pakai keju asli nah untuk bahan selanjutnya ini lewat ya kita gunakan santan santan karam maupun santan sasa itu bisa ya mau langsung marut dari kelapanya juga bisa ya untuk takarannya cukup menggunakan satu santan satu santan saja jadi aromanya itu wangi gurih ya wangi gurih amis pokoknya maknya sini mustahil boncos pakai umpan ini ya Nah kalau misalkan ada dana teman-teman bisa tambahkan keroto ya jadi tambahkan kerotonya di di adonan kukusan jadi biar tidak cepat basi umpan itu kalau kerotonya ditaruh diluar itu cepat basi ya jadi kalau mau pakai keroto bisa di adonannya saja biar langsung dikukus biar ikut matang kerotonya jadi di awet sampai sore ya Nah ini temen-temen bisa lihat ya kucing aja ini makannya tuyan ya apalagi ikannya pasti maknyos ini kemudian diikat saja ya temen-temen ya terus direbus itu jangan lama-lama lah 10 menit saja ya karena umpanya tidak terlalu banyak nah ini kita percepat saja ya biar tidak kejenuhan nah ini sudah selesai dikukus kurang lebih 10 menit dibolak-balik kemudian kita kaliskan saja ya ini untuk aromanya jangan ditanya ya temen-temen ya aromanya waduh mantep betul ya mantep sekali ini untuk aromanya Nah kita kaliskan lagi ya takutnya ada bahan-bahan yang tidak tersampur merata atau biasanya kalau dikukus santan itu suka naik ya suka terpisah nah kemudian kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata Nah jadi umpan ini menurut analisa ya bisa digunakan untuk lomba juga ya untuk lomba bisa ini untuk harian bisa untuk kilo jebur bisa karena aromanya sudah mantap ya tinggal tambahkan keroto saja nah untuk pengerasnya sesuaikan budget saja ya sesuaikan dana saja kalau mau pakai itu apa kinoi bisa mau pakai telur penyu bisa nah ini saya pakai jempol jempol amis untuk pengerasnya bebas ya yang ada saja jadi mancing itu jangan dibuat beban ya jangan dibuat pusing mancing itu yang penting ini ada aroma amis ada aroma wangi ya apalagi ini ada aroma gurih ya pasti dimakan ini walaupun ikannya kotok ikannya picak juga pasti dimakan nah kemudian kita aduk-aduk lagi ya segeranya kurang tambahkan lagi dan silakan teman-teman tentukan titik kekalisannya kalau disarankan kalau saya pribadi sukanya itu yang yang agak lunak yang agak lembek biar cepat hancur di air biar ikan itu mudah nelen umpannya oke teman-teman jadi kurang lebih titik kekalisannya itu seperti ini ya dibuat agak lunak dan agak lembek nah ini umpannya sudah jadi ya jadi untuk umpannya cukup seperti ini saja dan untuk bendingannya kita gunakan media pelet saja yang dihaluskan pelet 781-2 Oke selamat mencoba semoga berhasil dan semoga gacor mantap terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati